selamat petang guys nampak sepenuhnya cili ini ini adalah hawar pucuk jadi saya akan berbagi tips bagaimana nak pulihkan semula cili ini kalau anda mengalami cili yang sama seperti ini tak usah panik jangan ditebang karena ini masih boleh pulih lagi ini adalah serangan hawar pucuk yaitu serangan kulat selalunya serangan ini akan datang pada musim panas musim komarau tengok-tengok ada punya daun semua angus semua angus daunnya bukan hanya ini sejaga masih ada lagi ini nampak semuanya diserang awar awar daunnya awar pucuk jadi caranya mudah saja hanya gunakan racun kulat oke semuanya kena sebenarnya ada lebih kurang dalam 5-600 pokok begitu semuanya kena jadi hanya gunakan racun kulat saya gunakan racun natibos saja oke sembur ya 3 hari berturut-turut ya dari pucuk sampai ke batangnya ya sembur 3 kali 3 hari berturut-turut ya campurkan dengan baja polio nanti dia akan sembuh semula ya mungkin mengambil masa yang lama lah mungkin dalam 2 atau 3 minggu baru dia akan pulih dan kita akan lihat pucuk-pucuk baru atau tunas baru akan muncul semula ya setnya cili ini di kawasan bukit nah ada pokok-pokok besar saya tidak tumbang sebab kalau tumbang semuanya nanti panas nah tengok-tengok ini yang paling teruk semuanya karena sebenarnya ya tapi jangan risau ini masih boleh pulih lagi sebab saya sudah pernah mengalaminya sebelum ini ya dan serangan ini kita tidak akan tahu ya bila ia akan menyerang ya kita hanya akan tahu bila pucuk-pucuk ini akan menjadi kuning dan akhirnya akan jadi seperti ini ya jadi mari kita lihat cili yang seterusnya yang sudah pulih daripada serangan kawar pucuk ini saya akan bawa Anda lihat bagaimana keadaan cili tersebut tengok tengok ini sudah mulai pulih ya tengok ada pucuk baru sudah ini 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 yang sudah pulih daripada penyakit dan akhirnya berbuah kembali tengok masih banyak bunga ya sebenarnya semuanya kena tetapi ini semuanya sudah mulai pulih tengok 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 ini yang sudah pulih di sebelah dia saja jadi kalau Anda mengalami penyakit cili yang sama tidak usah panik jangan ditebang karena masih boleh pulih lagi yang penting yang penting kita rajin sembur dengan racun pulat semuanya sudah mulai pulih kita tengok pucuk-pucuk baru sudah mulai tumbuh cili ini saya tanam di atas tanah dan tempat saya tanam tidak ada air jadi hanya harapkan air hujan saja kalau ada air hujan adalah itu yang siram-siram ini pucuk-cili kalau kemerau tapi tetap supur tengok masih boleh nampak subur lagi oke guys terima kasih kalau sudah menonton